Seperti tadi kita bilang, taaf dong rasanya kalau Naik Sila sudah kesini, tapi kita hanya ngobrol-ngobrol aja. Benar, Asura Challenge dong. Kita main di Tonight Challenge. Ya, silahkan Naik Sila. Iya. Wah, pas banget ya. Jadi kita akan bermain sedikit situasi, adegan situasi. Iya. Nanti sinopsisnya akan saya bacakan. Pemerannya ini ada... Aku. Pak Cahyono. Pak Cahyono. Aku, aku, aku. Yang pertama kalian harus beradegan romantis. Nah, Sila ini berperan sebagai gadis remaja yang ingin pergi malam minggu dengan pacarnya. Jadi, gasta jadi bapaknya. Nah, Sila minta ikin untuk pergi. Kan tadi katanya romantis, Mas. Kok saya bapak? Ya kan kalau hubungan suami istri, eh, anak sama bapak kan romantis juga. Pak ini suruh gasernya, lu kayak diangkut, Pak. Udah? Udah ya, oke. Siap, bapaknya. Saya bapaknya. Bapaknya. Oke. Pa. Eh, bukan sih. Eh, eh, eh. Lu anjay ya, kayaknya. Nanti soalnya pacarnya udah ngejemput. Nanti pacarnya bakal ngejemput. Oke, jadi pacar ini. Lu udah ngincer loh, cureng lu. Di dalam gue jadi bapaknya. Eh, tapi biasanya pacarnya yang minta izin ke bapaknya. Oh, pacarnya? Iya dong. Kamu bantuin ya? Bantuin. Oke. Saya jadi bapaknya ya. Oke. Ntar dulu dong, ini kan. Harapnya. Oke. Ini bapaknya kayak elfis nih kayaknya. Kalau kayak bapaknya gini gak usah izin lah mendingan. Hei, lu kurang ajar anak kalau boleh durang. Yaudah, lu jadi pacarnya deh. Jadi bapaknya deh? Lu jadi pacarnya deh. Sik. Jadi pacarnya Nay. Iya. Berdua sama Nay minta izin untuk pergi. Iya. Ini bapaknya, sini. Om. Eh, Natsion. Sayang. Iya. Kita minta izin sama bapak dulu ya buat makan di luar. Mana bapak kamu? Ini bapakku. Masya Allah. Om, gini om. Om lagi karaoke om ya? Kok mau bawa makan? Kok mau pake gini? Oh, gak pake gini. Cerita lagi karaoke. Lagi bawa mic. Itu ceritanya gitu. Oh, ceritanya lagi karaoke. Lagi karaoke, lagi karaoke. Om. Malam om. Malam. Eh, pah. Ini. Nah, Nay aja gitu kalau. Pak, ini pacarnya Nay mau ujin buat pamit. Kita mau makan dulu di luar. Ini pacar kamu? Iya, Pak. Gak salah? Agak salah sih kayaknya, Pak. Kayaknya kakak kelas papa deh. Tua banget. Tua banget. Bro, bro. Cut, cut, cut. Pak. Powerbanknya mau di charge dulu. Serius dong netik? Om. Om. Om jangan menghinam dong, Om. Kita sudah saling mencinta, Om. Om jangan larang cinta kita. Betul, De. Betul. Aku cinta sama dia, Om. Eh, eh, eh. Ini. Itu gak ada di skenario gak ada. Profesional dong. Acting itu total. Improvisasi ya. Improvisasi. Oh, pengen tuh. Ngorak lo. Om gimana, Om? Boleh, Om ya? Kita cuma nonton sebentar, Om. Paling balik jam 5 pagi. Saya bukan takut naik ini jalan sama kamu. Saya takut kamu sakit ini. Oh, perhatian banget, Om. Coba kajian dulu. Makasih ya, Om. Iya. Daripada nonton sebentar, menurut ini karaoke sama Om. Aduh, Om. Itu udah beli paketnya. Sayang. Opi. Iya, Mami. Ada tamu ya? Sayang. Ada nih. Iya, sayang. Papa kamu? Ceritanya ibunya. Ceritanya ibunya. Ceritanya. Oke, udah. Itu dia. And cut. Sekarang adegan kedua. Ini perannya antagonis. Naisila kan biasa protagonis. Kita mau coba yang antagonis banget. Akan memerankan, Naisila akan memerankan seorang ibu-ibu jahat. Yang ingin memberi air minum yang sudah diberi racun. Untuk anak tirinya. Pak. Ini anak tirinya. Ini botol minumnya. Tidak ada minumnya. Kamu sudah berikan racun. Kamu sabar dong. Maka kamu peluk dulu adik kamu. Nanti mamah akan suapin dia dengan air racun ini. Akan ku balas dia. Akan ku balas dia. Mati kau. Yang diracun lu. Gue kebawa. Lu jangan diracunin makannya. Ma, kok aku kayaknya agak sakit deh, Ma. Aku kan belum minum. Enggak nih, ceritanya emang belum minum. Gue mau dirawat sama mama. Jauh banget sama adiknya, heran. Aduh, Ma. Aku koknya agak sakit deh, Ma. Badan aku ngare-anak, Ma. Oh, kamu sakit, sayang. Sini-sini, biar kamu minum obat ya. Pas banget mama beri kamu. Ini obat, Ma. Iya, ini obatnya. Ma, si kakak kok lebay sih, Ma. Jangan lebay, jasa aja. Ini abut bisa bikin sembuh, Ma. Bisa bikin sembuh. Lu berdoa-doa ketawa-tawa dari belakang, Ma. Dia tidak tahu kalau air itu adalah aerobik. Air racun. Air racun. Air racun. Ngomong lu. Dia tidak tahu. Begitu dia minum, dia nanti akan memodat. Oh iya? Dia kenceng-kenceng omongnya. Terima kasih. Ceritanya voiceover dong. Iya. Kita lihat. Kita lihat dalam hitungan berapa detik dia akan mati. Kok aku masih denyang ya, Ma? Takutnya aus ya. Bibirnya kering banget. Tuh, kakak. Nah, sekali lagi thank you so much. Sudah mati ke TUNIGHT SHOW. Thank you, thank you. Semoga dengan kehadiran pertama kali naik ke TUNIGHT SHOW, akan datang-datang lagi. Nanti sama mamahnya. Nanti ya sama mamahnya. Asal diundang sih sebenarnya. Kamunya sibuk. Enggak. Pasti kasih waktu buat TUNIGHT SHOW. Nanti TUNIGHT SHOW ke rumah kamu, sitting di rumah kamu aja. Sedihkan dibikin di rumah. Iya, tapi kasih tidak malam. Berarti aku nginep ya. Numpang-numpang bobo. Sekali lagi, Nais. Sukses terus buat karirnya. Amin ya. Terima kasih, Amin. Sukses terus dan yang pasti sehat selalu. Salam buat mamahnya. Iya, di salam ini. Dan abis ini, kita memberikan info-info yang menarik yang akan kita berikan. Tetap di TUNIGHT SHOW. Oke, berapa detik lagi? Apa, antar kecilin. Antar kecilin. Itu, ayo, ayo. Tepat lagi, Pak. Semangat, semangat. Berapa detik lagi?